video ini dipersembahkan oleh dekorunik.com, toko online floating furniture nomor 1 di Indonesia Halo, Assalamualaikum Sobat Denny, kali ini kembali lagi di channel dekorunik ya, untuk sesi ini, saya Wiji Wulansari, tim dari dekorunik, akan membagikan desain rumah minimalis tipe 40. Sebelumnya Sobat Denny, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar dapat mengikuti update dari kamu. Oke, langsung saja, ini aku nggak lihat kamera ya, soalnya saya akan menjelaskan ini kayak gimana desainnya gitu. Oke, lanjut saja. Oke, kita mulai. Ini dari tampak jepan bangunan, ini tampak tampak kiri dari bangunannya, dan ini ada tampak, dan ini ada tampak kanan, dan ada tampak belakangnya Oke, lanjut saja. Ini dari, ini di depan ini ada teras, ini ada teras. Oke, lanjut saja ya, kita ke denanya saja. Oke, kita pakai potongan saja ya, untuk melihat denanya. Ini ukurannya 4 meter x 10 meter. Di sini ada terdiri ruangan, ini terdiri ada ruangan, ruang kamu, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dan ada ruang keluarga, dan ruang dapur. dan di sini ada toiletnya, dan di belakang ada tamannya. Ini lebih ke tempat penjemuran, teras belakang, ini lebih ke teras belakang, ini buat jemur, fungsinya buat jemur. dan di sini ada ruang tamu, ruang tamu ini mungkin terlalu sempit. Oke, jadinya di sini saya terapkan ada rak dini yang ukuran 40 cm x 12 x 4 cm. Ini fungsinya buat penempatan barang-barang yang kecil, yang kayak seperti frame foto, dan ini ada ruang tamu, ruang kamar tidur 1. Seperti ini, dan ini ruang kamar tidur 2. Ya ini kasih ini aja, dan ini ruang keluarganya, ruang keluarganya seperti ini. Saya terapkan di sini, karena, kenapa ini saya terapkan ruang keluarga sama dapur, ini biar lebih... Ini kenapa saya terapkan ruang keluarga dekat dari dapur, soalnya minimnya, minim dari lahan itu sendiri, jadi saya terapkan di sini. Apa ya, ini di belakang ini ada kamar mandi, dan ini tuh teras belakang, ini untuk jemuran baju. Untuk ukurannya ini, untuk teras depannya ini saya kasih ukuran 2 m x 1,50 m, dan untuk ruang tamunya ini saya kasih ukuran 3,60 m x 2 m. Dan untuk ukuran 2,40 m x 2,40 m. Dan untuk ukuran ruang keluarga sama dapur ini saya kasih ukuran 3,60 m x 2 m. Untuk kamar mandinya ini ukurannya 1,50 m x 2 m. Dan teras belakang ini 2,50 m x 2 m. Ini tipe 40 m. Ini... Oke, ini tampak depannya, kita jadi tampak depannya ini. Untuk kusennya ini saya kasih, untuk kusennya ini menggunakan material kayu. Ini material kayu. Dan ini saya terapkan batu alam di sini biar kesannya agak sedikit elegan. Mungkin ya sedikit elegan aja, bukan yang elegan. Nah, ini kita masuk aja. Masuk aja. Masuk aja. Maaf ya, melepas ini kayak gini. Dari ruang tamunya kita berada di ruang tamu. Saya kasih sekatan dengan... Ini saya kasih menutup dengan korden seperti ini. Jadinya, kalau ada tamu itu orang yang di dalam itu gak merasa keganggu. Sebaliknya, yang tamunya juga gak merasa keganggu. Oke. Dan untuk... Ini... Untuk... Untuk atapnya ini saya menggunakan atap lana. Ini atap lana. Untuk warna catnya emang... Untuk warna catnya saya kasih warna abu-abu. Ini abu-abu tua, apa... Ya... Tua agak, muda agak tua gitu ya kali ya. Oke. Untuk... Ini... Biar kesan minimalisnya itu dapet. Dan untuk ruangnya juga saya kasih warna abu-abu juga. Gitu. Oke. Ini tampaknya. Tampak di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan hubungi PA yang sudah tertulis di deskripsi. Oke. Terima kasih.